Halo semuanya, welcome back to my channel Jadi di video kali ini gue pengen bikin Makeup tutorial untuk Lebaran nanti Seperti biasa, lebaran itu kan selalu identik Dengan kembali ke fitri Kemudian ketupat Opor Sambut goreng kentang, sambut goreng ati Itu THR juga Tapi selain dari hal tersebut Khususnya buat perempuan Lebaran itu identik dengan Makeup baru, ya gak sih? Jadi di video kali ini juga gue pengen First impression, beberapa produk That I bought a couple Weeks, couple days ago Jadi tanpa basa basi Let's go Oke pertama-tama pastikan Muka lo termosurizer dengan baik Dan gue sudah melakukan hal itu Sebelumnya, tinggal Pake moisturizer, plus Gue akan ngeprimer sekalian pake Natrap Nature Republic Aloe Vera 92% Dan gue akan pake ini Untuk moisturizer, plus Ngeprimer buka gue Seperti yang kalian tau, kalo Natrap ini kan Banyak banget fungsinya ya Dari mulai shooting gel Kemudian Apalagi, pokoknya banyak banget Sampai untuk jadi Base primer untuk foundation Dan karena buat gue Base primer yang bagus itu Yang agak thick setelah kita apply ke muka itu Bakalan make your foundation stick In your skin For quite time Kalo so banyak-banyak Karena kalo misalnya Makenya kebanyakan juga Dia akan lama Meresapnya Jadi Sedikit-sedikit aja Oke setelah udah Gue mau Nungguin si Natrap ini Meresap ke dalam kulit gue dulu Mungkin sekitar 3-4 menit Oke next Disini gue akan double primer Gue akan pake Maybelline Baby Skin 4 Eraser Nah ini Ini brand baru Maksudnya gue baru punya Ini produknya Dia bening banget sih Gue menerbitnya kayak Bleh Bending banget Jadi Gue akan apply ini Di bagian Muka gue yang bermasalah Semuanya bermasalah Tapi muka gue Gimana dong Bagian sini aja Wow Ini langsung matte gitu sih Di muka gue Bagian sini Cuman gue masih bisa Ngeliat jelas Pori-pori gue Bagus banget sih Ini Di brush gue tuh kayak Selesin banget Cuman Kalo dibilang Nutup pori-pori Dia gak Terlalu Gue masih bisa Ngeliat pori-pori gue Dari Sini Ya So-so lah Primer Move on Kita lanjut ke foundation Disini gue akan Nge-mix Dua foundation Fondation favorit gue Yang sedang lagi Gue suka banget Yaitu Apa ini Catrice HD Liquid Coverage Foundation In Warm Beige Akan gue mix Dengan NYX Total Control Drop Foundation Yang warna Klasik Ini kecil banget Gue suka banget Sama Foundation ini Jadi untuk foundation itu Gue lebih kembali ke pribadi masing-masing ya Ada yang suka Pake foundationnya full coverage Ada yang super-super light Ada yang medium Jadi Untuk foundation disini Gue kembalikan ke pribadi kalian masing-masing Untuk concealer Disini gue pake Concealer dari Maybelline Fit Me Yang satu warna Sensible Yang satu warna Medium Gue akan pake yang medium dulu Di dot aja Karena gue bukan Tipe yang gila highlight Kemudian 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 Yang Apa Sensible Untuk set concealer tadi Disini gue akan pake Ones Natural Merchifying Face Powder Powder ini juga produk baru Cuman Nggak first impression Karena kemarin Sudah gue pake Sudah gue coba Dan Gue gak suka Powder ini Gak bisa dipake Untuk Daily makeup Untuk nge-set Dibi cream Atau foundation Saat daily makeup Pertama Bedak ini tuh Nggak 100% Dan yang kedua Dia super putih Jadi kalo misalnya Lo pake Bedak ini Untuk daily makeup Dan untuk nge-set Under eye lo Kayak Nge-jompleng aja gitu Jadi kayak warna putih Di bawah mata lo Dan Kayak gak Nge-blend gitu loh Jadi gue berkesimpulan Kalo Si bedak ini Kemungkinan akan bagus Kalo dipake Untuk heavy makeup Meskipun sekarang Gue gak bikin Heavy makeup Tapi sekarang gue pengen Coba lagi Mungkin karena kemarin Super-super keputihan Karena gue Apply-nya terlalu banyak Jadi kita pake si Pounce Si Pounce ini Super dikit Tapi sebelumnya Gue mau ngasih liat Dulu Seputi Apa sih Ini bedak Super wangi Dan wangi Wanginya tuh kayak Kayak bedak bayi Bedak bayi Tapi lebih strong Ini gue blend ya Kayak masih Yaudah putih aja Gitu Yaudah putih Jadi Kita pake bedak ini Sedikit Sedikit Nah gue set Pake si Pounce ini Dengan Dikit-dikit Tadi I Surprisingly Kindly like it Soalnya Dia semut banget sih Di bawah mata gue Berarti emang Kemarin aja Gue makanya Kebanyakan Gak seputih Kemarin Saat gue coba Ini Aku Super Gue suka Jadi emang Kuncinya Kalau mau pake bedak ini Bisa ditumpuk-tumpuk Pake bedaknya Asal ngeset Trust me Ini bagus Ini bagus Gue suka Tidak boleh banyak-banyak Kalau gitu Makin Next Dan untuk sisanya Di sini Gue akan pake Wardah Everyday Luminous Face Powder Yang warna 02 Beige Gue akan pake ini Itu bronzer Disini gue pake NYX Matte Bronzer Yang warna deep Warnanya Seperti Ini Ini Untuk contour Disini gue akan pake NYX Powder Blush Yang warna top M Untuk blush Gue akan pake Blush Dari City Color Yang glam squad Gue akan pake Warna yang Itu Dimix Dengan yang Atas Highlighter Disini gue akan pake Highlighter Dari Bawaan Palette Dari Catrice Catrice Prime and Prime Professional Contour Palette Ini Yang Ashy Radiance Kalis Disini gue akan pake Ini Barang baru juga Namanya Emina Agent of Brow Ini Belum gue buka Warna Black Next Kita ke My Favorite Port Yaitu Eyeshadow Sebelum pake Eyeshadow Gue akan nge-prime Mata gue pake Maybelline Tidmi Yang Sansa Bow Ini gue akan set Eye base Gue pake Wardah Luminous Face Powder Yang tadi Kita lanjut Guys Shadow Untuk mempersikat Waktu Disini Mata kanan Gue udah Jadi Tinggal Ngerjain Yang Sebelah Kiri Disini Gue pake Dua Palette Yang pertama Itu Palette Dari Coastal Sense Yang Remote Yang pertama Warnanya Seperti Ini Seperti Ini Yang kedua Disini Gue pake Loose Crime Golden Eyes Yang Kita langsung Aja Pertama Tama Disini Untuk Warna Transisi Gue Akan Ambil Warna Dari Palette Coastal Sense Ini Gue Akan Pake Warna Brown Yang Itu Untuk Jadi Warna Transisi Gue Buat Kalian Kalau Kalian Pengen Ngeblend Eyeshadow Dengan Sangat Baik Terutama Untuk Warn Advanced Sisi Gak Perlu Bring Dark Eyeshadow Sampai Kedepan Itu Kayak Kebanyakan Aja Sih Buat Gue Jadi Kuncinya Adalah Ambil Eyeshadownya Sedikit Taruh Di Agak Gelap Clean Your Brush Atau Mungkin Kalian Punya Another Brush Lagi Yang Bersih Kalau Gue Clean Pake Lamica Yang Ini Clean Sampai Bersih Lagi Itu Blend It Very Well Nanti Dengan Sendirinya Dia Akan Kebawah Sampai Depan Next Selanjutnya Gue Akan Tambahin Warna Transisi Lagi Tapi Dari Palette Blue Scrum Yang Warna Seri Kandi Gue Pake Teknik Yang Sama Fokus In Disini Dulu And Claim Your Brush Blend It Again Oke Setelah Terblending Dengan Rapi Gue Akan Ambil Warna Masih Di Palette Look Scrum Uma Dark Brown Tapi Agak Sedikit Cal Untuk Di Outer Corner Mata Gue Sampai Jangan lupa Bawahnya Gue Pake Warna Transisi Yang Dikosel Sens tadi jangan lupa untuk nge-highlight tulang alis kita disini gue akan ambil warna yang yellow ini dari palette causal sense kalau udah gue akan nge-highlight inner corner matanya gue pakai palette dari causal sense juga ini warna sebelahnya gitu yang ini oke disini untuk eyeliner gue akan pakai NYX NYX eyeliner pencil yang warna dark brown itu buat mata gue kayak lebih seger gitu gue akan nambahin eyeliner warna putih dari Wardah di bawah mata apa sih garis waterline gue ini mascara disini gue mau nyobain Maybelline The Foxes Push Up Drama ini belum gue buka banyak yang bilang kalau mascara ini tuh bagus banget sebenernya dari dulu kayaknya cobain cuman gue kayak selalu lupa aja gitu dan kemarin sempat lagi diskon jadi yaudah tim diskon wow gede banget ya ini gede sekali kita cobain ya awalnya gue pikir gua punya beberapa maskara dari Maybelline tapi tutupnya tuh gak kayak gini nih asik norah banget awalnya gue pikir ya kalau kalau maskara ini tuh dual ended gitu yang depan sama yang bawah jadi yang depan ini mungkin buat bulu mata yang atas yang bawah ini untuk bulu mata yang bawah tapi ternyata cuma satu aja cuma satu ya kalau gitu kita cobain maskara ini ya mungkin agak harus lebih pelan-pelan ya karena aplikatornya tuh gede banget gue suka banget ya Allah oke sekarang maskara gue udah jadi keduanya sebenernya begini aja juga udah jadi sih ya udah selesai tapi kalau kalian mau tangguin bulu mata palsu gapapa but I think gue begin aja juga udah cukup sekarang tinggal ke final touch tapi sebelumnya gue mau pake kerudung dulu oke kerudung gue udah terpasan dengan rapi so this is time for lipstick untuk lipstick disini gue akan pake The Balm The Balm Matte Huge Long Lastic Liquid Lipstick bukan pake ini ini warnanya yang sincere kalau gak salah yep sincere udah gue ngeliat lipstick gue masih agak terlalu pink buat gue jadi gue mau tambahin apa ini lip coat by Lizzy Parra yang warna maple maple yang ini this is the final look gue suka banget sama makeupnya semoga bisa ditiru oleh kalian yang sedang cari inspirasi makeup untuk lebaran nanti ya oke so ya sampe sini dulu video gue kali ini takobahullahuminawaminkum selamat berlebaran selamat berkumpul dengan keluarga besar selamat makan ketempat selamat berbeda naik lagi hahaha dan setelah lagi don't forget to give respect to people with disabilities bye